Karena disini Monty Tiwa bener-bener narjunin crew and cast tanpa skrip ke tempat yang emang beneran horor Jadi mereka banyak banget ngalamin kejadian horor Bahkan sampai ke proses editing itu saat ngedit, itu produser, editor, dan suradara tuh nyium bau kemenyan Hai kawan-kawan, balik lagi di konten cinepuan Buat kamu yang suka nonton film atau series atau sekedar penasaran aja nih sama film atau series yang lagi trending Sekarang kamu punya tempat yang tepat Karena di cinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget Nah di cinepuan kali ini kita mau bahas film horor lagi, pastinya yang lagi ramai banget di Indonesia Yaitu film Keramat Dua Caruban Larang Nah film Keramat Dua Caruban Larang ini tayang di bioskop mulai 24 November 2022 lalu Dan disutradarai oleh Monty Tiwa Jadi sama-sama keramat yang pertama yang itu juga diselambangin sama Monty Tiwa Nah di Keramat Dua Caruban Larang ini pemainnya tuh aris-aris pendatang baru Jadi ada Lutesha sebagai UT, terus ada Umay Shahab sebagai Umay, terus ada Ajil Dito sebagai Ajil, dan terusnya ada pendatang baru Celegram yang pastinya kawan-kawan pada tau yaitu Keanu Angelo, dia disini sebagai Keanu juga Oke jadi Keramat Dua Caruban Larang itu bercerita tentang sekompok anak muda yang pergi ke Cirebon, Jawa Barat dengan berbagai tujuannya masing-masing Namun situasinya itu berubah total ketika salah satu dari mereka itu membuka atau melakukan hal-hal yang dilarang di Cirebon, di daerah yang mereka tinggali pada saat itu gitu Dan mulai saat itu teror-teror horror tuh mulai menghantui sekompok anak muda ini Oke Keramat Dua Caruban Larang masih mengangkat konsep mockumentary horror Seperti Keramat I yang pastinya ini tuh dirindukan banget sama pecinta film horror di Indonesia Karena setelah Keramat I, Keramat yang pertama tuh gak ada lagi film horror yang berani untuk pake konsep mockumentary Dan Monty Tiwa kembali lagi membawa mockumentary itu ke bioskop Dan pastinya walaupun sama konsepnya treatmentnya tapi ambiencenya secara teknis, secara plot, secara pembawaan ceritanya beda Keramat satu itu kita nonton lebih serius, jujur lebih menegangkan Karena footage-nya diambil bener-bener dari handycam yang kalau kita nonton sekarang tuh bener-bener kayak video-video amatir aja yang kita temui di internet Jadi kesan menegangkannya tuh lebih ada Nah sedangkan Keramat Dua Caruban Larang mungkin karena mengikuti perkembangan teknologi Dan juga disini diceritakan Umay sebagai salah satu karakter tuh seorang filmmaker Jadi kamera yang dipake tuh lebih proper Dan si Ajil Dito yang bawa kamera disini juga pake kamera vlogging kan Lebih bisa dinikmati Cuma menurut aku pribadi itu mengurangi rasa tegang Rasa apa ya pengambilan gambar yang kotor yang mockumentary banget tuh berkurang Karena gambarnya cukup cantik ya disini gitu Dan secara mood juga disini lebih fun yang Keramat Dua Karena ada Keanu juga, Keanu tuh jadi youtuber konten horor gitu disini Dan dia bisa membawa suasana tuh jadi lebih apa ya Lebih enjoyable, lebih bikin ketawa banyak banget poin-poin humornya disini At the same time dia juga ngebawa emosi-emosional yang bikin kita ikutan sebel, ikutan sedih, ikutan marah Ikutan mau hujat karena ih gini banget sih mau bikin konten horor gitu Sedangkan kalo di Keramat Satu itu perbandingannya lebih serius Lebih langsung horor, langsung marah-marah Karena disitu karakter-karakternya pada emosian Jadi cukup ada perbedaan yang secara mood ya Cukup jauh dari Keramat Satu dan Keramat Dua caruban larang Nah disini itu juga menangkap fenomena anak muda Keterikatan anak muda sama sejarah Indonesia Sejarah daerah lokal yang cukup mistis Jadi kita kan sebagai anak muda dan di film ini juga selamuk anak muda itu kan pasti yang kayak Emang masih ya nih kita harus percaya ya sama kemistisan ini Dan disini ditunjukin banget berseberangan kepercayaannya mereka Bahwa mereka kayak meremehkan larangan-larangan yang ada di daerah situ Terus mereka kayak ya kayak menantang Menantang para makhluk-makhluk gaib apalah yang ada disitu Dan itu kerasa banget perbedaan generasinya Dan disini unsur sejarah soal keraton Cirebon Soal tarian yang hilang, tarian yang terlarang itu juga cukup kental Yang bikin penonton juga belajar Oh di Cirebon tuh ada ini, ada itu Dan Lagi-lagi disini gimana kita dilihat Kita penonton lihat dari perspektif Anak muda yang bener-bener baru tahu Soal hal-hal tersebut gitu Oke dan disini itu ada Ada jumpscare tapi ga terlalu banyak Karena kita di build up untuk melihat situasi dulu sekitarnya Kayak kita ngerekam keseharian aja Kita ngelihat situasinya Kita ngelihat karakternya disitu ngapain Ya kita jadi prepare soal kemungkinan muncul dari mana gitu Dan Tapi tetep menakutkan karena Karena kita dibikin ikut masuk dalam cerita itu gitu Ikut masuk dalam perjalanan sekelompok anak muda ini Jadi walaupun ga ada jumpscare yang satset-satset Tapi tetep kerasa menakutkan dan tetep mengerikan gitu Walaupun kalau secara personal ya Secara ketegangan yang dibangun itu lebih menegangkan di keramat pertama Tapi disini juga cukup Karena disini tuh hantunya tuh subtle banget ya Jadi kayak kita harus bener-bener ngelihat Ih itu disitu ada gitu Jadi ga langsung terang-terangan yang muncul gitu Tapi treatment horror kesurupan yang di keramat 1 Dan terus yang kayak kamera ngelihat Terus abis itu ngejauh-ngejauh dengan si hantunya itu ngetatap ke kamera Itu tuh masih dibawa Dan itu masih kirain bakal Ah udah pernah nih di keramat 1 ga serem lagi Tapi ternyata tetep serem gitu Karena ya emang dibikin semenyeramkan itu sama Monti Tewa Kalau di keramat 1 kita kan lihat jelas ya Kalau misalnya Para kelompok Sekelompok anak muda Sekelompok filmmaker yang mau bikin film di Jogja ini tuh Clueless banget sama apa yang terjadi sama mereka Mereka bener-bener gak tau mereka dimana mereka harus apa Sedangkan di keramat 2 ini ada Sosok UT yang diperankan sama Lutecia yang merupakan Indigo Jadi dia udah tau nih harus kemana Dia bisa mendengar pesan dari dunia gaib gitu Jadi daripada munculin soal survival si kelompok anak muda ini Disini tuh lebih banyak drama Karena konflik satu sama lain Kepercayaan satu sama lain Kecapean setiap karakter Ngikutin jurninya di alam gaib gitu Ini tuh bener-bener ditunjukin dramanya Kalau di keramat 1 bener-bener mereka mencari tau mereka harus kemana gitu Sedangkan disini ada Lutecia atau UT yang nge-guide Jadi lebih apa ya lebih less soal survival Dan more tentang dramanya di tengah kelompok anak muda ini gitu Nah hawan puan buat kamu yang belum nonton keramat 1 Tapi mau nonton keramat 2 Lebih baik nonton dulu film pertamanya Karena ada banyak hal ya yang Kalau kamu udah nonton di keramat 1 Bakal kayak oh ini tuh ini Ini tuh jawaban dari ini Ini tuh ternyata ini Jadi udah ada background udah ada bekal yang bikin Keramat 2 caruban larang ini lebih seru Dan keramat 1 bisa kawan puan tonton di netflix Jadi ga usah cari bajakan Jangan cari bajakan Cukup nonton di netflix Dan kalian jadi bisa enjoy Lebih enjoy lah nonton keramat 2 Oke kawan puan sekarang kita mau masuk ke fakta menarik Dari film keramat 2 caruban larang Yang pertama ini film perdana nya Keanu Keanu Of course kita semua kenal Keanu jadi Selebgram yang kontennya lucu Yang dia ngomongnya belak-belakan Tapi kita ga pernah liat Keanu di layar lebar Atau di series Nah ini tuh jadi debut film pertamanya Keanu Dan Keanu juga langsung di cast sama Monti Tiwa Tanpa harus casting in itu Jadi Monti Tiwa langsung kayak Ya oke saya mau kamu ada di keramat 2 Dan langsung deh kita ngeliat actingnya Keanu Yang menurutku juga awal sempet rada skeptis sih Ini gimana ya deh Keanu gitu apakah tetep serem? Tetep serem Cuman Keanu nya emang hadir memberikan Memberikan apa ya Sisi komedi, sisi drama Dan ga cuma komedi doang Di sini Keanu bener-bener nunjukin Dia bisa acting jadi emang youtuber yang nyebelin Yang ketakutan Yang juga penuh drama gitu Jadi Keanu ga sepenuhnya Sebagai cuman kayak unsur komedi doang gitu Ini selama syuting ternyata para kru sama cast tuh Mengalami kejadian horror Karena di sini Monti Tiwa bener-bener Narjunin kru and cast Tanpa skrip ke tempat yang Emang beneran horror Jadi mereka banyak banget Ngalamin kejadian horror Bahkan sampai ke proses editing Itu saat ngedit Itu produser, editor, dan sutradara Itu nyium bau kemenyan Padahal mereka udah jauh banget Dari lokasi si Di Cerebon itu Si Keramat tuh Ceroban Larang gitu Nah kawan-kawan setelah Kita bahas tuntas nih Kalau dari aku sendiri Aku mau kasih skor 8 per 10 Buat film Keramat 2 Caroban Larang ini Karena menurutku Ini film Setelah nunggu lama Kok Keramat 1 ga ada jawabannya Kok Keramat 1 masih misterius Ini cukup Cukup apa ya Cukup bikin lega Cukup bikin puas Tapi walaupun Tetep kalau menurut aku Aku lebih memilih Keramat 1 Karena mungkin Dokumentarinya lebih raw Lebih mentah Dan lebih menegangkan Tapi Keramat 2 Ceroban Larang ini Horror yang seru banget Yang Yang menegangin juga Dan Fresh banget Karena Akhirnya Kembali lagi nih Mokumentary horror Yang Yang menjadi salah satu Treatment film horror Yang seru banget Gitu Nah kawan-kawan bisa nonton film Keramat 2 Ceroban Larang Di bioskop Dan jangan nunggu Atau nonton Bajakan Nah kawan-kawan segitu dulu Buat sinepuan episode kali ini Jangan lupa Di like Di subscribe Dan juga kawan-kawan Boleh komen di nextnya Kita Mau bahas film Atau series apa nih Yang seru Segitu dulu Buat sinepuan episode kali ini Sampai jumpa di episode berikut ya Bye 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 bye